assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada milsul, milsul lama, karbu, listrikannya semuanya mati ya maksudnya mati, roti mati apalagi toko staternya namun jika dihidupkan pakai stater kaki, kita juga hidupkan ya maksudnya sulit, namun ketika mati tukang bisa hidup tapi kekek, jadinya juga menyala oke kita saja, kita coba cek akinya dulu kartanya orangnya sudah dicek pada tukang aki dan bagus, tapi kita cek sedikit sekali lagi ya oke kita cek cek pakai balang ya oke nyala, ini masih hidup kita cek seder-nya seder-nya sudah baru katanya tapi ini hingga sudah masih nggak ikut, kita buka bagian panik popnya ini kita skip dulu ya sebagian sini kita copot ini ya yang dari seikring apakah ada arusnya kalau permasalahan pada kontak mungkin nggak karena saat apa saat motor hidup, bisa hidup berarti arus dari kiprok masuk ke kontak jalur kontak sudah disupply ke seluruh sistem pengapian eh, kelistrikan tapi kemungkinan ya dari sini dari mana? dari aki yang menuju kiprok sampai ke kontaknya kalau dari kiprok ke kontak kemungkinan sudah bagus karena saat mesin hidup pelaksana mau hidup walaupun hidupnya pakai mesin tidak pakai aki kita copot dari seikring kita cek apakah arusnya sampai sini kita coba saja kalau punya tas pen pakai tas pen yang lain misalnya nggak punya pakai alat seperti ini kalau nggak punya seperti ini bisa di di solotkan ke masa juga bisa terserah ini sebentar sebentar ya ini ini kabel dari merah yang menjadi segeng ya sampai sini apa enggak kita bisa ke masa ya beli ada arusnya dari sini kita coba buka 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 ini apakah dari ini kita coba buka buka ini berarti dari ini masuk kotak juga buka berarti yang bermasalah mungkin yang masanya yang negatifnya kita coba selanjutnya cek yang negatif buka 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 ya ini problemnya ternyata ya ternyata bukan arus positifnya yang putus tapi arus negatifnya yang putus nih oke sudah ketemu penyakitnya aja jadi untuk motor Yamaha seperti Yamaha Mio lama ya sudah lah seperti Soul Mio lama itu kalau kabel negatifnya yang kecil ini putus ini arusnya enggak harus lagi gak bisa sampai ke sistem listrikan nih ya jadi cara mencari tadi cek akhirnya dulu sekrenya kemudian harus setting dari kiprot kemudian kalau juga kalau bisa langsung cek pada ini kabel negatifnya ini putus kita sambung apa-apa bisa nyalakan kita lakukan saja ya kita skip dulu ya saya sambung ini sobat semua ini sudah saya sambung ya tidak saya rekam ya tapi ini sudah saya sambung sudah saya sambung ke Akinin dan coba kita lihat hasilnya ya bagaimana apakah langsung bisa apa enggak ya tunggu gila langsung clear ya Oh iya ini langsung menyala rating bisa nya langsung sudah mengalami problem seperti tadi ya cara pengecekan tadi kalau memang aginya sudah masih bagus sudah cek bagus dari sekringnya kemudian kabel yang lebih sekring kalau sampai kekurang bagus besi beli tetap bagus biasanya kabel negatif ini yang putus ya pada negatif yang lebih lagi Hai tentu saja pada juga kabel yang dari kiprop menuju kontak juga bagus bisa dilihat dengan cara kalau motor hidup tombol belnya hidup walaupun suaranya enggak keras tapi hidup itu berarti jalur dari kiprop menuju Aki bagus kipropnya juga bagus berarti karena ada harus dari kiprop menuju kontak dan disalurkan ke seluruh sistem kelistika Oke demikian cara cek cara mau mengatasi apa itu sistem kelistikan motor Mio ataupun sol lama ya yang masih kartu Oke demikian semoga tutorial ini bermanfaat kita pasang kembali ya nih nah kembalikan seperti semua karena sudah bagus semoga tutorial ini bermanfaat sampai ketemu lagi dengan tutorial bergerak dengan lintang channel semua bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati